Nantinya ketika masalah ini dibawa PMK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul, terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat minta, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan, itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Kami berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu, untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya juga berdoa kepada Allah SWT, agar Allah membukakan pintu hati Pak Anies, pintu hati Cak Imin, untuk menerima kekalahan Pilpres ini, dan untuk menerima pemenang Pilpres ini. Ya Allah, berikanlah hati dan keterbukaan jiwa dan pikiran Pak Anies dan Cak Imin, untuk menerima kekalahannya Ya Allah, karena sampai saat ini Pak Anies dan Cak Imin belum mau menerima kekalahannya Ya Allah. Kasian Ya Allah, takutnya nanti ada apa-apa dengan batin, dengan mental, dan dengan psikologi Pak Anies dan Cak Imin. Segera sadarkanlah kalau beliau berdua ini kalah Ya Allah. Iya guys, meskipun KPU sudah resmi mengumumkan hasil pemilu 2024 ini, dan kemudian menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih guys. Namun, pertarungan ini rupanya belum dianggap selesai oleh kubu Anies Baswedan guys. Mereka masih saja ya, percaya diri bahwa mereka bisa mengubah hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa hari ini, tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang katanya terdiri dari seribu pengacara tersebut guys, sudah resmi mendaftarkan bugatan hasil pemilu 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi guys. Mereka mendaftarkan permohonan terkait pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu 2024 ini. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa, kubu Anies ini guys sangat yakin bahwa mereka bisa membuktikan pemilu ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan tekanan, dan penuh dengan intervensi yang katanya dilakukan oleh pemerintah. Tapi menariknya guys, langkah yang diambil oleh kubu Anies Baswedan tersebut ya, itu bertolak belakang dengan sikap Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem melalui ketua umumnya yaitu Surya Paluh, secara tegas dan terbuka telah menerima hasil perhitungan suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU tersebut. Bahkan Surya Paluh tidak hanya sekedar menerima hasil perhitungan suara pemilu, tetapi dia juga sudah mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Kibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Dan atas sikap Surya Paluh, publik menjaga bertanya-tanya, ini apa sebenarnya alasan Surya Paluh lebih memilih menerima daripada mendukung sikap politik Anies Baswedan? Padahal kita tahu ya, bahwa Partai Nasdem adalah salah satu partai utama yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Oke guys, mungkin melalui video ini kalian akan mendapatkan jawabannya dan menurut saya, ini penjelasan yang sangat masuk akal. Bang Surya Paluh kalau saya sih gak heran, memang beliau ini orang yang satu sebetulnya sangat mengacu kepada data. Jadi kalau sangat rasional, jadi datanya kalau sudah muncul dari instrumen-instrumen yang kita sebut tadi, dari survei, dari quick count, dari exit poll, itu instrumen-instrumen yang sudah beliau pegang betul, karena memang sebenarnya, tapi ini gak mengherankan. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang mantan wartawan di Metro TV, dulu tahun 2004, Pilpres 2024, dia bertugas di daerah, lalu kemudian dipanggil ke Jakarta, mendengarkan penjelasan dan rencana pelaksanaan quick count pertama ya, dalam Pilpres Indonesia tahun 2004 itu, beliau ikut mendengarkan, dan ketika, jadi beliau tahu apa itu quick count secara konsep, secara ilmiah, lalu quick count dilaksanakan di Metro TV pada waktu itu, Pilpres pertama kali, dan hasilnya akurat. Jadi beliau seorang saksi mata, dan mengakui bahwa memang quick count itu kegiatan ilmiah, kalau dilakukan dengan benar, maka dia bisa mendapatkan hasil yang akurat. Pak Surya Paloh adalah aktor utama, dari namanya quick count di Indonesia itu, dalam pengertian, dia mau angkat quick count itu, untuk ditampilkan di televisi, live. Jadi kalau ada tokoh politik di Indonesia, yang percaya dengan metode ilmiah seperti ini, nomor satu namanya Surya Paloh. Tahun 2004, di saat begitu banyak orang, begitu banyak pimpinan partai politik, tidak mengerti survei, bahkan tidak mengakui, tidak percaya dengan survei dan quick count. Jadi, dengan instrumen-instrumen riset politik ini, instrumen-instrumen modern ini, Pak Surya Paloh itu dalam mengambil keputusan, dia lebih akurat dan lebih cepat. Iya. Jadi misalnya ya, tidak harus nunggu quick count, dia cukup dengan exit poll, dia sudah tahu siapa yang menang. Nah, karena dia sudah tahu siapa yang menang, dia sudah bisa melakukan langkah politik. Oh, makanya dia langsung ketemu ya? Iya. Iya. Tapi sebelum pertemuan itu, beliau sudah tahu duluan. Iya, iya, iya. Karena dia tokoh. Karena dia sudah tahu duluan, orang lain belum istilahnya mengucapkan selamat, belum membangun komunikasi, dia sudah membangun komunikasi duluan. Pantesan, ya. Makanya dia menjadi orang pertama yang diterima. Ini penjelasan yang luar biasa, karena banyak orang nggak ngerti. Iya, iya. Di kepalanya beliau itu sudah sangat jelas. Oh, sangat jelas. Partai Nasdem misalnya, ketika mau berpartisipasi dalam pilkada, mereka memerintahkan kepada pengurus Nasdem untuk menyelengkaran survei, Bang. Dan keputusan mengenai calon kepala daerah yang mau diambil, ya, itu didasarkan kepada hasil survei. Nah, makanya Partai Nasdem waktu itu berani dan bisa bilang tanpa mahar. Mahar, iya, iya. Memang di satu sisi kita harus akui bahwa sebagai partai politik tentu mereka mau besar. Nah, cara mereka besar adalah mereka berasosiasi dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang populer. Dan ketika nanti tokoh-tokoh itu menang, tentu memiliki hubungan yang baik dengan Partai Nasdem. Nah, untuk mencapai itu, mereka menggunakan instrumen yang namanya survei. Jadi memang mereka gak menekan calon A, calon B, calon C. Pokoknya kamu harus bayar sekian, baru saya kasih tiket. Enggak. Dia proaktif. Misalnya ada lima kandidat, gitu ya. Dia survei. Dia lihat mana yang paling tinggi. Dia bangun komunikasi. Sejauh ideologinya gak bertentangan, dia bangun komunikasi. Kalau misalnya bersepakat, itulah calon yang didukung. Kalau calon yang surveinya paling tinggi itu tidak bersesuaian dengan secara komunikasi politik dengan Partai Nasdem, baru dia geser ke calon terpopuler nomor dua. Intinya tiga nama yang paling berpeluang menang, dia ajak komunikasi. Nah, dalam kasus Pilpres kan sebetulnya itu yang... Ya, itulah guys alasan kenapa Surya Paluh berbeda sikap dengan Anies Baswedan. Seperti yang sudah kita dengar tadi dari penjelasan Kodari, bahwa Surya Paluh ini adalah salah satu atau bahkan satu-satunya ketua partai politik yang sangat percaya sekali terhadap lembaga survei. Selain itu, Surya Paluh adalah orang yang selalu mengacu pada data dan selalu berpikir rasional guys dalam setiap mengambil keputusan. Sementara kita tahu guys, data yang ada dari berbagai lembaga survei, quick count, dan lain sebagainya, tidak memungkinkan kubu Anies bisa mengubah hasil pemilu. Nah, oleh karenanya Surya Paluh menurut saya tidak mau mengambil resiko yang jauh lebih besar sehingga satu-satunya sikap dan langkah yang tepat adalah menerima hasil pemilu. Kemudian menjalin komunikasi dengan seluruh partai koalisi Prabowo-Gibran. Disitulah nantinya Surya Paluh akan mencari peruntungan guys. Dan siapa tahu ya, dengan bersikap seperti itu, Partai Nasdem kemudian bisa diajak bergabung oleh Prabowo-Gibran. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.